Intro Hai, aku Putri Dan saya Aris Kami dari Universitas Andes Apa enggak ya? Oke Kali ini kami akan membawa kalian untuk mengikuti proses penelitian kami yang berjudul Pasta gigi ekstrak daun tepah limang, elepantopus keber L Sebagai pembersih gigi Penderita karyas gigi cukup banyak di Indonesia Karyas gigi disebabkan oleh bakteri streptopokus mutans Menurut WHO tahun 2013 terjadi peningkatan prevalensi karyas gigi Pada kelompok umur 12 tahun sebesar 13,7% Indonesia memiliki kekayaan alam Berbagai macam tumbuhan telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan obat tradisional Salah satunya adalah tapak liman Tapak liman dipercaya menjadi antibakteri karena kandungan vulkonoid yang dimiliki Ini adalah penelitian eksperimental movie Dengan cara membuat produk pasta gigi dari ekstrak daun tapak liman Kemudian diuji daya hambatnya dengan metode difusi Dan diamati persentase kesukaan melalui alat ukur koesionar Lalu diuji efektivitas pasta gigi dengan metode OHIS Penelitian ini terdiri atas lima tahap penting Pak jaman Pada kelompok entrepreneurs Oh Barang Hayuk Perung Pada kelompok Po selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melalui penelitian ini kami harap anak bangsa dapat memiliki senyum yang lebih indah dan terhindar dari karyas gigi terima kasih